Jadi kalau ditanya apakah acara Bukano tetap langsung berlaku, tetap terus berlaku. Coba bang, satu aspek saja, berdikari. Kita menjadi bangsa yang mudah membeli tapi tidak membangun kemandirian bangsa. Pangan pun kita masih mau, gampang yang import. Sekarang kita kena COVID-19, obatnya vaksin karena yang membunuh virus itu hanya tubuh sendiri. Sampai hari ini pun vaksin kita masih harus import. Padahal kita bangsa yang sudah kena virus sejak zaman-zaman awal. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dalam channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kami bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami mempunyai program di dalam bulan kemerdekaan ini untuk mengenang para bapak bangsa. Kami mewawancarai para tokoh untuk memberikan pencerahan mengenai sumbangsih atau legasi dalam pengabdian para bapak bangsa tersebut. Pendekatan yang kami gunakan kalau menggunakan istilah bahasa Jawa adalah mikuldur mendemjeru. Artinya menghormati jasa, gagasan, maupun kebijakan yang masih relevan sampai saat ini dan bahkan mungkin untuk kepentingan Indonesia ke depan. Dalam mengenang bapak bangsa di bulan Agustus ini, kami memilih para Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat untuk meminimalkan kontroversi politiknya. Kami menampung usulan atau saran tokoh siapa saja yang harus kami wawancarai untuk menggambarkan dan menafsirkan sumbangsih para bapak bangsa tersebut untuk Indonesia Merdeka. Dan salah seorang tokoh yang juga diusulkan sekarang sudah bersama saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Seswono Yudo Usodo. Beliau adalah seorang pengusaha, tetapi sekaligus juga seorang politisi Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Transmigrasi, pernah jadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pernah menjadi Ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia, dan sampai saat ini menjadi Ketua Pembina, Yayasan Universitas Pancasila, memimpin grup bisnis bangun cipta sarana, dan pernah menjadi anggota DPR RI ketika mahasiswa pernah aktif di Geraan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Jadi beliau adalah tokoh yang lengkap. Pak, apa kabar Pak Seswono? Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak Selamat. Ini di dalam bulan yang baik ini, saya akan mengajak berdiskusi mengenai keteladanan Bapak-Bapak bangsa ini, supaya kita bisa mengambil sehari kegiatannya yang positif untuk kepentingan masa kini maupun masa datang. Pak Ses, kalau tidak salah Bapak sejak kuliah di ITB sudah aktif di Organisasi GMNI, Geraan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada nasionalisme dan marhenisme ajaran Bung Karno. Sebagai ideologi perjuangan saat itu, memang sangat menginspirasi kalangan pejuang muda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ajaran-ajaran Bung Karno tersebut masih relevan sampai saat ini? Saya kira ajaran, semangat dari Bung Karno tetap relevan bukan hanya untuk zaman sekarang, tapi untuk zaman yang akan datang. Saya masuk ke GMNI di Bandung tahun 1961, bukan karena saya masuk ke GMNI. Saya menjadi mengenal lebih banyak ajaran Bung Karno. Tapi karena saya pengagum Bung Karno, maka saya masuk ke GMNI. Boleh dibilang, sadatan dari awal, Bung Karno adalah orang yang membangunkan kesadaran bangsa-bangsa terjajah. Ini untuk merdeka. Satu semangat ini saja masih berlaku terus sepanjang masa. Bung Karno juga menggali pantas sila ketika dibuang di ND. Merenung. Dengan menempatkan sila ketuhanan yang maha esa, Bung Karno betul-betul menggali bahwa bangsa Indonesia itu sebelum agama-agama besar datang, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, masyarakat kita itu sudah bertuhan. Ada peninggalan di kaki Kunung Salah di tepi sungai Cisadani. Suatu peninggalan prasasti di situ diajarkan menerai trihita karana. Tiga penyebab kebahagiaan manusia sebelum agama-agama besar datang. Nomor satu adalah harmoni dengan sang pencipta. Beliau belum menyebutkan Allah, belum menyebutkan Tuhan, tapi sudah ada sang pencipta. Harmoni dengan alam semesta dan harmoni dengan sesama makhluk itu. Pancasila tak berlaku sepanjang. Beliau juga mengajarkan kita mengenai trih sakti berdaulat dalam bidang politik, berkeperibadian dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, berkari dalam bidang ekonomi, berkeperibadian dalam bidang. Jadi kalau ditanya apakah ajaran Punggara tetap langsung berlaku, tetap terus berlaku. Coba bang, satu aspek saja, berdikari. Kita menjadi bangsa yang mudah membeli tapi tidak membangun kemandirian bangsa. pangan pun kita masih mau gampang yang import. Sekarang kita kena COVID. Obatnya vaksin, karena yang membunuh virus itu hanya tubuh sendiri. Sampai hari ini pun vaksin kita masih harus import. Padahal kita bangsa yang sudah kena virus sejak zaman-zaman awal. Saya ingat SD pun sudah di TCD, di pospolera desentri. Yang itu sudah bisa kita mampu buat sendiri sebenarnya. Jadi semangat untuk menjadi bangsa yang mandiri tetap berlaku. Jadi Mas Mombang, saya masuk GEMENI bukan karena dari GEMENI saya belajar di Punggarno, tapi karena saya mengagumi Punggarno, saya masuk GEMENI yang doktrinnya adalah ajaran Punggarno. Sejak SD, saya sudah mengagumi beliau bagaimana Indonesia di tahun 50-an dengan kemampuan yang sangat terbatas bisa mampu menyelesaikan pemberontakan DITI di Jawa Barat. Bersamaan dengan itu ada RMS di Maluku Selatan. Bersamaan itu ada Kartoswerio di Sulawesi Selatan. Ada Ibu Hajar di Kalimantan Selatan. Ada Daud Borio di Aceh. Semua selesai dengan baik. Bagaimana setelah Indonesia merdeka 17 Agustus, Indonesia adalah negara pertama yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Itu mengagumkan saya luar biasa. Dan ada perjanjian Kairul. Perjanjian Kairul mengatakan setelah selesainya Perang Dunia Kedua, semua negara-negara jajan kembali diserahkan kepada penjajah semua. Semua berjalan lancar. Inggris menjajah kembali Singapura, Malaysia, Brunei, Sarawak, Sabah. Perancis kembali menjajah Indochina, Vietnam, Laos, Kampoja. Inggris mulai kembali menjajah India, Bangladesh, dan Burma. Tapi waktu Belanda mau kembali ke Indonesia, Bung Karno yang menyatakan, sekali merdeka tetap merdeka. dan itu diterjemahkan oleh rakyat menjadi merdeka atau pati. Di mana-mana rakyat melawan Belanda yang mau kembali menjajah kita. Kitalah satu-satunya negara yang tetap merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika Perjanjian Kairu menyebutkan semua negara jajahan kembali ke penjajah. Jadi, Mas Bambang, acara Nbung Karno tetap relevan. Sampai hari ini. Terima kasih. Pak Sis tadi mengatakan bahwa kagum dulu pada Bung Karno baru masuk organisasi GMNI. Nah, waktu itu Pak Sis ada di mana? Karena kita kan tahu Pak Sis ini orang kendal, tapi kan lahirnya di Kalimantan. Gimana itu, Pak? Ya, saya lahir 1943 dan generasi saya ini beruntung. Sekarang Indonesia punya tujuh presiden dan sempat mengalami ketujuh-tujuhnya presiden. Tapi tahun 1949 sampai 1958 saya dikendal. SD saya dikendal, SMP dikendal. Dan pemilu pertama tahun 1955 saya ada dikendal. Saya sudah terlibat di dalam dinamika politik pada waktu itu. Kampanye di alun-alun ikut, pawe-pawe ikut. Bapak saya dari PNI, Partai Nasional Indonesia. Saya kampanye ikut PNI. Tapi depan rumah saya pesantrennya Kiai Irvan, Kiai Irvan NU. Saya ikut sama santri-santrinya ikut-ikut pawe NU. Sampai sekarang saya masih hafal itu. Kalau pawe NU mati NU tahun 1955 itu salawatnya Allahumma soli wa solim ala Sayidina wa muhammad muhammadin Tanggal tiga wala sapar bulan ngaceng Kemis lagi Ojo lali noblos jagat Itu orang NU. luar biasa. Pak Sies, kembali tadi ke Trisakti Bung Karno. Jadi kalau begitu sampai sekarang kita belum menuntaskan berdikari itu ya Pak? Ya, saya melihat ada beberapa aspek yang tidak kurang. Pertama, berdaulat di bidang politik. Kemajuan luar biasa dicapai Indonesia ini. Oleh tujuh presiden ini. Tidak terbayangkan Indonesia mencapai kondisi demokrasi seperti sekarang. Presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang duduk di MPR tidak ada lagi yang ditunjuk-tunjuk diangkat-angkat. Semua dipilih. DPD dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada lagi utusan daerah yang diangkat-angkat. Demokrasi luar biasa. Di bidang politik kita mengalami kemajuan yang sangat besar. Di bidang ekonomi, ah di sini masalah besar. untuk waktu yang lama kita menyerahkan sumber-sumber daya alam kita kepada perusahaan asing. Dan hanya memperoleh bagian yang sangat kecil. Syukur Alhamdulillah baru zamannya Presiden ketujuh ini, Jokowi. Report kita bisa memperoleh saham mayoritas. Baru sekarang, tadinya 9 persen, itu selama berapa tahun? Dari 60-70, 50 tahun. Baru sekarang kita dapat kemajuan. Begitu juga di tambang-tambang minyak asing semua. Kita cuma di bagian kecil. Sekarang blok mahakam kita ambil. Rokan kita ambil. Dan lain-lain sekarang sudah diolah kita sendiri. Begitu juga nickel. Dulu kita mesti ekspor bahan mentah saja. sekarang baru harus dibangun sekarang di sini smelter. Saya ingat satu cerita Mas Pambang yang menggambarkan bagaimana ide untuk mengolah tambang itu sendiri sudah ada sejak Bungkarno. Saya masuk di ITB dan pada tahun 1963 saya di tingkat 3. Salah satu dosen saya Profesor Dr. Insinyur Roseno. Beliau ada sahabatnya Bungkarno karena satu angkatan. waktu sekolah di TH dulu zaman Belanda. Ketika beliau ngajar dia bilang begini tadi malam Bapak ketemu Bungkarno. Biasa anak-anak mahasiswa ini. Gimana Pak ceritanya pengen tahu? Pak Roseno cerita Bungkarno lagi marah besar. Kenapa Pak? Bungkarno minta pengusaha-pengusaha AC yang mengolah tambang-tambang kita itu agar mengolah di sini sampai jadi barang akhir. Kita tidak mau menjadi pengekspor bahan mentah yang murah. Tapi semua perusahaan asing itu tidak mau. Alasannya investasinya besar, energinya belum ada, dan dalam kemarahannya itu Bungkarno mengatakan begini, kalau perusahaan-perusahaan asing itu tidak mau mengolah aset tambang kita di sini sampai produk akhir, biarkan tambang-tambang itu tetap berada di dalam kandungan Ibu Pertiwi. Kita tunggu sampai anak cucu kita mampu mengerjakannya sendiri. Semangat itu terwujud sekarang berapa tahun dari tahun 60 tahun sejak Bungkarno mengatakan hal itu. Jadi dalam bidang ekonomi itu baru satu aspek. Di aspek yang lain, Indonesia di pasar besar, tapi coba lihat di jalan-jalan. semua merk mobil dunia ada di sini, tapi kita tidak melihat mobil satu pun yang 100% bikinan Indonesia. Kita beruntung Toyota Innova itu sudah 60% lebih komponennya bikinan Indonesia. Lambat sekali. India, Cina, sama, dulu juga nggak bisa bikin mobil. Tapi karena para besar-besar, di India itu mayoritas itu mobil merknya Tatra, bikinan India. Di China, bikinan China. Di Korea, bikinan Korea. Jadi kita ini semangat membuat sendiri masih kurang. Tapi semangat untuk membeli besar. Jadi berdikari dalam bidang ekonomi, dalam arti kata kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita perlukan. Jauh daripada harapan. Bidang kebudayaan berkeperibadian dan kebudayaan. Kita juga terlalu banyak orang yang masih senang kebarat-baratan, bahkan yang pakai baju-baju padang pasir, pakai jubah, kiai-kiai, kayak saya tagil sirat, pakai batik, pakai peci, begitu kan bagus. Bukannya bangsa asing. Jadi berkeperibadian di bidang budaya pun kita masih jauh, mas. Tadi tepat sekali bertanya mas Poma, apakah masih harus kita kembangkan acaraan Bung Karno mengenai itu tadi? Jawabannya jelas iya. Pak Sis, apakah karena Pak Sis pengagum Bung Karno berarti mengagumi ajarannya Pancasila, kemudian sampai sekarang Pak Sis Warno ini membina Universitas Pancasila. Mungkin itu satu-satunya universitas yang bernama Pancasila di Indonesia. Nah, apa keistimewaan ini, Universitas Pancasila ini, Pak? Saya sekarang dipercaya untuk memimpin sebagai ketua pembina. Universitas Pancasila ini didirikan oleh para pejuang, antara lain Jenderal Abdul Haris Nasution di sana. Ada Pak Ahmadi dan Pak Ahadi Mas Bambang kenal ini pasti pimpinan dari tentara pelajar Jawa Tengah pada Jawa Pertuangan dulu, Almarhum semua sudah. Begitu Pak Jenderal Nasution kemudian digantikan oleh Jenderal Tahir. Jenderal Tahir digantikan oleh Pak Suyono Menteri PU dan sekarang saya memimpin di situ sebagai ketua. Di Universitas Pancasila kita ada pusat studi Pancasila yang mendalami Pancasila bekerjasama dengan berbagai Universitas yang ada di Indonesia ini. Di Universitas Pancasila juga kita tetap mengajarkan Pancasila dari tingkat satu sampai tingkat akhir mengenai Pancasila kepada para mahasiswa kita. Kita juga mencoba tetap menanamkan Pancasila dalam peri kehidupan sehari-hari. para dosen kita minta setiap kali mengajar ada lima menit di awal di tengah atau di akhir memberikan contoh-contoh kehidupan yang Pancasila seperti contoh satu aspek tadi cerita pada waktu Pak Roseno bertemu Bung Karno marah itu disampaikan dosen lima menit membuat mahasiswa ideologis iya kita tidak berpikir pribadi itu cerita lima menit yang terjadi tahun 1963 sampai sekarang 2021 saya tetap ingat karena sangat ideologis sekali contoh ada peristiwa yang lain lagi ketika terjadi pertandingan orang yang menang mendatangi yang kalah atau orang yang kalah mendatangi yang menang banyak sekali cerita-cerita untuk mewarnai kehidupan yang lebih Pancasila toleransi kemarin kita lihat badminton pelatihnya orang Buddha partnernya Napoli orang Kristen Afriani orang Muslim jadi satu menjadi kekuatan besar kita juara dunia itu contoh-contoh begitu aja itu memberikan pelajaran bahwa praktek Pancasila itu dalam kehidupan itu penting jangan sampai Pancasila itu menjadi hapalan tapi menjadi mewarnai peri kehidupan sehari-hari termasuk termasuk yang tadi jenengan sebut dikul duur mendem jeruk itu sikap Bancasila dikul dikul Terima kasih. Tetapi juga dekat dengan Pak Harto karena dua kali jadi Menteri. Pak Harto ini kan orang yang sering mengatakan ingin melaksanakan Pancasila dengan secara murni dan konsekuen. Dengan kemudian ada penataran P4, ada BP7, dan sebagainya. Bagaimana Pak Sies memahami Pak Harto? Pak Harto itu pengagum Bung Karno. Saya tahu persis karena saya mengenal beliau sebelum saya Menteri. Saya dipanggil beliau untuk memukar makam Bung Karno di Blitar. Saya tanya pada beliau. Bapak Presiden, banyak BUMN. Kenapa Bapak mau manggil saya untuk memukar ini? Apa jawabannya? Angkudara juga pengaku Bung Karno seperti saya. Itu jawaban Bung Karno. Bung Karno meminta makam Bung Karno di Blitar itu dibangun yang megah, agung. Memgembarkan kebesaran harkat, derajat, dan martabat Bung Karno sebagai Presiden. Sebagai orang yang memberi inspirasi puluhan negara untuk merdeka di Asia dan Afrika dan di Amerika Laksin. Terinspirasi oleh perjuangan Bung Karno. Luar biasa. Jadi Pak Harto itu adalah pengagum. Pengagum bukan berarti harus politiknya sama. Salah satu aspek yang berpolitik berbeda adalah Bung Karno melihat kenyataan komunis, pengikut komunis ada di Indonesia. Beliau melihat ini harus diikut sertakan di dalam membangun Indonesia. Beliau menyebutkan ASAKO. Pak Harto, orang yang sangat anti komunis, itu diametral bertentangan. Tapi diametral bertentangan ini tidak mengurangi hormatnya Pak Harto kepada Bung Karno. That is Pancasila juga. Jadi di sini ini sekarang kalau berlawanan itu harus jadi musuh. Ini budjeda Indonesia manusia kehidupan ini ditakdirkan Tuhan berbeda. Dan di dalam perbedaan itu kita tetap saling menghormati. Jadi saya melihat waktu saya dipanggil Pak Harto yang kedua, beliau sekali lagi menugaskan saya memukar makam Bung Hatta di Jakarta. Jadi dua proklamator ini makamnya saya yang bikin. Ketiga saya dipanggil Pak Harto lagi. Saya pikir, wah ini makam siapa lagi. Jadi dia makam Pak Adam Malik. Tahu-tahu panggilan ketiga saya diminta untuk menjadi menteri. Jadi ini pertama kali saya mendapat cerita mengenai hubungan Pak Harto dengan Bung Karno yang sangat unik. Dan juga Pak Harto memberi kepercayaan seorang pengagum Bung Karno untuk menjadi menteri. Nah sekarang pertanyaan saya Pak. Ini Pak Harto kan sebenarnya sudah sejak lama juga merintis pembangunan infrastruktur. Jalan tol kan sudah dimulai pada waktu Pak Harto. Perumahan rakyat juga dimulai Pak Harto. Bahkan Bapak pernah jadi menteri. Pertanian Pak Harto istimewa. Bapak pernah jadi ketua HKTI. Bagaimana Bapak memberi makna ini semua? Pak Harto memimpin praktis dari 66 sampai 98 selama 32 tahun. Dan kita semua sama-sama menyaksikan. Selama 32 tahun itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rata-rata di atas 7 persen. Dari awal Pak Harto memimpin negara ini dengan konsep trilogi pembangunan. Nomor satu stabilitas. Nomor dua pertumbuhan dan nomor tiga pemerataan. Bukti-bukti empirik di seluruh dunia menyakinkan kita semua bahwa tidak mungkin pembangunan yang pesat berlangsung di atas ketidakstabilan. Pak Harto menetapkan kestabilan ini secara imperatif. Partai-partai yang banyak ini kebanyakan jadi ketiga. Udah, Golkar saja. Jedengan juga dulu pernah di situ, saya juga pernah di situ. BPI, B3, yang lain-lain gabungkan. Miring-miring sedikit ambil. Stabilitas secara imperatif. Tapi prinsipnya bahwa pembangunan yang cepat hanya bisa berlangsung di atas stabilitas itu memang benar. Sekarang kita pun harus menerapkan stabilitas itu. Tapi dasarnya adalah penegakan hukum yang ketat. Penegakan hukum yang keras. Pertumbuhan ekonomi penting. Dan pemberataan itu penting. Dan dalam aspek pemberataan ini saya sangat menghormati. Pak Harto mencoba berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya itu dengan berbagai cara. Kredit-kredit investasi kecil, kredit MKP, kredit modal kerja permanen untuk pengusaha-pengusaha kecil, dan lain-lain usaha dilatihkan. Beliau juga seperti Bung Karno, seperti juga Pak Habibie dan Gus Kuh, juga menginginkan Pancasila itu mewarnai perikehidupan masyarakatnya sehari-hari. Bung Karno melalui doktrin indoktrinasi dengan manipul usdek. Indoktrinasi itu sepihak dari atas ke bawah. Tidak masuk. Pak Harto melalui BP7 dengan Pempat penataran ini. Itu ilmu yang bagus sekali. Kalau saja dihayati dengan baik. Tapi kemudian berkembang menjadi syarat, naik pangkat harus lulus ini. Akhirnya orang menjadi hapalannya. Jadi 33 putir, hapal itu satu sama lain. Sampai 33. Jadi hapalah. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah melakukan pembumian Pancasila untuk menjadi mewarnai perikehidupan masyarakat sehari-hari melalui proses pendidikan berlanjut dari SD sampai kepada universitas. Saya ingin menceritakan contoh. Di Amerika, Presiden Amerika umumnya dua periode. Tanpa diatur undang-undang sampai tahun 1945. Tanpa diatur undang. Hanya karena semua orang tahu Presiden pertama, George Washington. George Washington itu dipilih pertama empat tahun. Empat tahun senatnya bersidang. Tidak ada lain. Washington lagi. Waktu ketiga dia membuat syarat. Dia masukkan buku-bukunya di keretanya, dia kembali ke Rennes-nya. Dan dia menolak dengan cara yang baik. Dia mengatakan, sejak saya sadar terbentuknya bangsa baru Amerika ini. Saya pertaruh ke jiwa raga saya untuk Amerika. Dan saya bersyukur dipilih menjadi Presiden pertama dari bangsa baru ini. Tapi sekarang saya melihat cukup banyak warga negara Amerika ini yang cukup mampu untuk menjadi Presiden. Cukup dua kali. Habis itu tidak ada Presiden yang berani dua kali. Sejarah ini diceritakan di dalam pelajaran sejarah anak SD-nya Amerika, anak SMP-nya Amerika, anak Universitas SMA-nya Amerika. Jadi akhirnya itu mewarnai kehidupan. Di Indonesia, pelajaran sejarah lebih berupa hapalan peristiwa dan tahun. Anak SD pun tahu. Perang Timonokoro 1925-1930, tapi tidak diajari kenapa Timonokoro berperang. Padahal yang penting ada substansinya. Begitu juga Jerman, begitu juga Perancis. Pelajar mewarnai kultur bangsa adalah melalui pelajaran sejarah yang bermakna. sayang sekali Pak Harto, di masa akhir kepemimpinannya, karena ada krisis ekonomi yang sangat sulit, tapi kemudian diganti Pak Habibie. Dan Pak Habibie dalam waktu yang sangat singkat itu bisa mengembalikan performan ekonomi kita itu sebenarnya. Cuma sayang Pak Habibie kan cuma sebentar. Ini apa makna Presiden Habibie ini Pak Asis? Ya, semua tokoh yang pernah menjadi Presiden kita adalah tokoh-tokoh yang hebat. Pak Habibie, legasi dia yang utama adalah proses demokratisasi di tangga kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah mewujudkan semangat berdikari dalam bidang ekonomi, di bidang teknologi, ini Pak Habibie membuat pesawat terbang. Kita tahu kita di negara kepulauan terbesar di dunia, 17 ribu lebih pulau. Angkutan antar pulau itu hanya ada dua, kapal atau pesawat terbang. Barang mungkin lebih efisien pakai kapal. Tapi orang, karena waktu semakin berharga, lebih efisien pakai pesawat. Beliau membuat pesawat. Bukan membeli impor pesawat. Jadi membuat pesawat sendiri adalah semangat yang tadi saya sebutkan menjadi logi yang belum sempurna yang Pak Habibie mewujudkannya dalam bentuk kesediaan beliau membangun pesawat. Habis itu berkembang. Pindad sudah bisa bikin kendaraan tempur sendiri. Senapan serbu kita itu termasuk kelas yang istimewa di dunia. Senjata serbu kita. PT PAL sudah bikin kapal selam, bikin kapal perang sendiri. itu semangat itu harus menular pada seluruh bangsa ini. Jangan sampai sekarang ini sampai mebel-mebel pun harus import dari Eropa. Pembikinan dalam sejati sudah bagus. Aduh, minta ampun kalau sudah sampai ke barang-barang baju-baju segala macam. Jadi, kalau Mas Bambang nanyakan, apa legasi peninggalan Pak Habibie yang bermakna? Pertama, menurut tempat saya, demokratisasi. Tapi kedua, sebagai bangsa yang relatif di bidang teknologi kita masih jauh, dia jump in bikin pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah teknologi tingkat tinggi yang di atas mobil. Sementara kita sebetulnya harus sudah membuat mobil. Sekarang ini kita mau gampangnya saja dulu sampai minyak mentah kita ekspor. Lalu dari Singapura kita import BBM jadi, coba bayangkan. Lucu kan di bangsa ini? Kita jadi bangsa yang terus-terus menerima terdapat epidemi dan pandemi termasuk pernah Valaria, Marnatifus, Kolerat, Desentry, pernah dan memperdarah Denggu, pernah kaki gajah, pernah pes. Kita belum bisa bikin vaksin sendiri harus import pakai Sinovac. itu betul-betul memalukan. Jadi saya hanya bicara ini untuk mencambuk, Pak. Ya, betul. Bahwa para peneliti kita sudah bisa vaksin sendiri. Ini bangsa besar dan bangsa yang sudah paling banyak diserapan demi malaria dulu. Kita sudah bisa dapat dulu ada Kina, Kina dalam negeri. Bagus. Demang berdarah Denggu, kita mesti bikin obatnya sendiri. Saya kira itu, Mas. Pak Sih, pertanyaannya sekarang kenapa apa yang dirintis Pak Habibie itu pesawat, kapal, itu tidak berlanjut? Saya lihat berlanjut, Mas, kalau di kapal. PT PAL itu luar biasa, Pak. Sekarang kerjasama dengan Korea sedang membuat kapal selam. Saya berharap itu maju terus. Tapi di pesawat terbang memang lambat sekali. Sekarang kita kereta api, KAI kita sudah luar biasa. Gerbong-gerbong itu sudah bikinan sendiri yang bagus-bagus itu. Kemudian kita merintis kereta api cepat Jakarta-Pandung dengan RRC. Semoga kita itu nanti juga bisa kemudian mampu membangun sendiri. Jadi, jangan jadi ahli beli. Bagaimana kita ahli beli, ahli miru. Jepang itu benar juga barangnya jelek-jelek. Kita tahu, Mas Bambang, ingat pasti tahun 60-an itu. Mobil-mobil Jepang itu murah tapi tidak kuat sama. Orang lebih kenal pakai mobil Amerika. Sifrolet, Ford, Besoto, Tadilac. Tapi lama-lama kemudian Jepang juga bagus. Jadi kita ini jangan jadi orang ahli pinter beli saja, tapi harus pinter membuat. Saya bersyukur di bidang bangunan sekarang ini kita sudah bikin jembatan-jembatan panjang sendiri. Itu sudah insidensi Indonesia sendiri itu. Kebetulan perusahaan saya juga membuat sempatan antara Batam ke Pulau Rempang, dari Rempang ke Pulau Galang itu juga bangun cipta. Sikit demi sikit kita belajar bisa, kita bisa, pasti kita bisa. Karena RRC dulu juga nggak bisa. Nggak bisa bikin mobil dia. Sekarang mobil-mobil RRC di mana-mana. Dia dulu nggak bisa bikin roket. Sekarang dia sudah terbang sampai ke Mars. Luar biasa. Pak Sies, pengganti Pak Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid juga sangat pendek masa baktinya. Apa yang bisa kita manai dari masa Presiden Kustur yang pendek ini? Ya, Kustur masanya pendek sekali. Tujuh-tujuh Pak Habibie. tapi Pak Habibie dan Kustur telah meninggalkan hal yang sangat berarti bagi bangsa itu. Kustur inklusifisme yang luar biasa. Beliau menghormati hubungan mayoritas-minoritas yang luar biasa, harmonisnya, yang harus kita terus tumbuh, kembangkan. Beliau tentu bukan tanpa sebab mengganti nama Irian menjadi Papua. Karena memang dari dulu yang tinggal di sana itu disebut sebagai suku Papua. Jadi, beliau membuat inklusifisme dan kesetaraan. Ini adalah legasi kustur yang menurut hemat saya sangat luar biasa. kemudian juga di dalam pemahaman Islam dari berbagai mashab yang ada dilakukan dalam hubungan yang harmonis. Bukan mempertentangkan. Yang sekarang ini kalau yang terjadi di Timur Tengah itu di Syria, di Iriak itu kan yang sana nembak sini, yang sini nembak sana, yang nembak sama-sama bilang Allahu Akbar. Sini Allahu Akbar kebun-bun-bun. Hanya berbeda karena mashabnya beda, jangan-jangan mashabnya sama, tapi ulamanya beda pun udah bunuh-bunuhan. Ini kan kacau kalau begini. Jadi, kalau begitu, seperti kustur ini Pancasila in action, jadi konkret. Ya, betul Pak. Pak Sis, sekarang bagaimana bisa disimpulkan mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibi, dan kustur ini yang bisa kita petik untuk generasi muda sekarang dan yang akan datang? Ya, saya melihat untuk bisa meyakini kita semua bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan jaya di dunia ini. Banyak peramah-peramah yang mengatakan pada tahun 2045 nanti ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi yang terkuat nomor empat di dunia. dan saya yakin itu akan bisa dicapai. Bukti-bukti bahwa kita menjadi besar adalah bayangkan ketika kita menyatakan kemerdekaan, sekutu pemenang perang dunia kedua mengantarkan Belanda ke sini, kita patahkan dan tidak bisa selesai. Ketika kondisi awal-awal kemerdekaan kita percocokan di dalam negeri pemberontakan PRRI, Permestab, RMS, DITI, 48 PKI, G30S, semua kita selesaikan dengan Pak. Pertandingan Presiden kemarin antara calon Presiden Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dinamika politik yang begitu hebat, yang mungkin kalau bangsa lain tidak akan sanggup memikul beban politik yang kita alami. Kita mampu menyelesaikan itu dengan baik. G30S, kita selesaikan dengan baik. Pergantian Presiden Pak Harto, dengan keikhlasan yang luar biasa, Pak Harto secara sepihak menyatakan, saya mengundurkan diri. Luar biasa itu. Selesai dengan baik. Bung Karno tahun A66, juga begitu mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Pak Harto yang praktis memberikan kekuasaan Pak Harto untuk menyelamatkan negara ini, beliau mundur juga dengan baik. Kita adalah bangsa besar yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin tadi. Pak Habibie di MPR pertahun jawabannya ditolak, beliau tidak mencalonikan. Selesai. empat pemimpin besar kita ini yang memberikan legasi yang luar biasa, yang menyedihkan hati kita adalah mereka semua berhenti dengan cara yang istimewa, yang tidak bisa lepas dari kebesaran jiwa dan hati mereka. Itu adalah pelajaran yang harus kita petik dalam mengantar Indonesia ke depan menjadi bangsa yang besar. Ingat, jangan lupa, teri sakti, kita harus mandiri, mandiri bidang ekonomi. Indonesia bukan hanya mampu menjadi suasembada pangan, kita mampu menjadi negara eksportir pangan bagi dunia. Ini negara yang luas daratannya 2 juta kilometer persegi terletak di darah katus restiwa dengan hujan yang cukup matahari sepanjang tahun. Luar biasa. Jangan lupa, trilogi pembangunannya Pak Artor, tidak ada negara bisa maju dengan cepat tanpa stabilitas. Tapi kalau Pak Artor dulu secara imperatif memaksakan yang tidak demokratis, sekarang stabilitas itu bentuk dengan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas. Terima kasih sekali Pak Sis, luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan ini sangat berguna untuk generasi muda, generasi pengerus. Terima kasih Bapak Doktor Ingenieur Siswono Yudho Usodho, seorang pengusaha yang sukses dan seorang politisi senior yang sangat menginspirasi untuk generasi yang lebih muda. Sekali lagi Maturun, tetap sehat Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax